Namanya adalah pelet putar giling Media-medianya sudah bunda siapkan Yaitu jeruk purut, apel jin, oni besawa, minyak bintang, minyak janda, ada mani gajah, bulu perindu Kusebut namamu, kupanggeromu, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, kamu mengingat aku Tidak ada istilah balas perindam disini Mencinta itu mahal Ini berguna bagi orang yang sangat tersakiti Ini roh yang bisa dimasukkan ke dalam kuyang Jadi rohnya itu adalah kuyang Jadi bunda membuat ini pelantaranya Tidak ada yang melawan dia Cinta yang ditinggalkan atau cinta yang bertepuk sebelah tangan Memiliki solusi yang mudah bahkan termasuk jalan pintas Orang menyebutnya pelet Tapi kekuatannya membuat lengket diakui semua orang Tanpa duli zaman sudah sangat modern Dan praktisi pelet yang sangat kondang adalah bunda Norma Salah satu pelet andalannya diberi nama pelet putar giling Saat bunda menunjukkan proses pembuatan pelet Suasana mistis terasa sangat menyengah Lalu apa saja bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pelet Benarkah? Butuh sesaji yang komplit Jangan dulu berlalu Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda Jangan lupa like, share, dan komen Di tengah pergaulan modern yang serba digital Pelet tetap menjadi primadona untuk mereka yang cintanya terlukai Dan salah seorang praktisi pelet adalah bunda Norma Memiliki pengalaman sangat panjang Bunda menyiapkan pelet putar giling Dengan pelet ini, cinta bisa disatukan kembali Pelet ini dikenal paling manjur Karena diramu dari banyak unsur alam Namanya adalah pelet putar giling Media-medianya sudah bunda siapkan Yaitu jeruk purut Apel jin Oni besawa Minyak bintang Minyak janda Parpum Di sini Ada mani gajah Ada Bulu perindu yang bisa Kalau bulu perindu yang asli bisa berputar di dalam air Salah satu media pelet yang paling ampuh adalah bulu perindu Bunda Norma menyiapkan yang keasliannya terjamin Salah satu ciri utama bulu perindu bisa bergerak seperti memiliki nyawa Dengan benda mistik itu pula Bunda Norma menyatukan dua roh yang sudah terpisah Perintahnya menyatukan mereka dalam satu bahasa cinta Ini namanya bulu perindu Agar orang selalu rindu Ini medianya Ini ditaruh di air Kalau yang asli itu ditaruh di air Dia bisa bergerak Bergerak tidak? Bergerak Ini namanya bulu perindu medianya Ini adalah mani gajah Semua sesaji disatukan dengan seluruh kekuatan alam Media yang disiapkan Bunda Norma juga bukan sembarangan Melainkan memiliki kekuatan gaib yang sudah teruji Termasuk minyak janda yang dibuat secara rahasia Hanya oleh janda yang tak berhasrat menikah lagi Di galangan spiritualis Minyak janda dipercaya Sebagai pemikat yang lengket Ini minyak janda yang dibuat oleh janda ditinggal mati oleh suaminya dan tidak kawin lagi Baru bisa Ini parfum Asli tanpa alkohol Disatukan di dalam satu botol Jadilah namanya minyak pelet dengan mantra-mantra khusus Bunda Ini semar mesem Semar mesem itu agar disukai oleh lawan jenis Ini bisa dibuka Ini isim atau jimat namanya karisma dan wibawa Pelet putar giling menjadi andalan Bunda Norma Sehingga diakui masyarakat sebagai intelektualitas kuat Lalu mengapa Bunda Norma melibatkan banyak banta mistis Benarkah? Karena kekuatan gaibnya jauh lebih kuat Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Bunda Norma memang memiliki pengalaman yang panjang Sebagai praktisi spiritual Itu yang membuatnya bisa dengan mudah dan cepat Meracik pelet Yang ia sebut Pelet putar giling jelangkung Sebab unsur gaib disiapkan oleh Bunda Norma Untuk disatukan dalam pelet putar giling Mantra bersahaja Yang sengaja diciptakan Bunda Norma Memberi suasana terasa sangat magis Aku sebut namamu Kupanggeromu Tidak bisa makan Tidak bisa tidur Kamu mengingat aku Tidak ada wanita lain selain aku Tidak ada cowok lain selain aku Misalnya cowok Begitulah Rid Yang namanya putar giling Lama-lama ini berputar sendiri Tanpa bergerak Karena sudah dimasuki roh Ini semua adalah media untuk pet Dan Bunda juga bisa yang lain-lainnya Tapi saat ini Hari ini Bunda akan memperagakan bagaimana cara memelit Seusai ritual utama yang dikerjakan dengan semangat pantang menyerah Kini ada ritual kedua Yang jauh lebih mudah dipatahkan Ritual berikutnya terjadi pekan depan Dengan kekuatan batin yang jauh lebih baik Setelah itu jeruk purut dan ini Bunda mandikan ini dibuka dimandikan Ini dibakar Untuk memanggil roh target Sehingga insya Allah Di atas kemampuan Bunda Ini berguna bagi orang yang sangat tersakiti Bukan balas dendam Tapi Ya kalau pernah bercinta Berarti dia kembali lagi cintanya Tidak ada istilah balas dendam disini Mencinta itu mahal Karena Kadang-kadang perempuan ini korban dari segala-galanya Itu Umumnya 90% yang kemarin perempuan Yang dimandikan itu yang minta Si target Nanti oleskan dengan minyak Bunda Dengan doa-doa khusus Bunda Ini dia minyaknya yang udah diracik Dengan mani gajah Dengan bulu perindu Dengan minyak bintang Dengan minyak janda Dengan parfum Bunda bakar disitu Bunda satukan roh mereka berdua Banyak benda-benda mistik yang disiapkan oleh Bunda Norma Semua termasuk alat-alat mistik Yang tidak mudah didapati Apalagi Ada sesaji yang tidak bisa digarap sendiri Melainkan seorang janda Yang tidak menikah lagi Setelah memberikan sejumlah gambaran Bunda Norma kemudian menunjukkan keaslian bulu perindu yang dimiliki Ini bulu perindu untuk disukai kan Disayangin Dicintain Semar mesem ini juga untuk disayang dan cinta Ini jimatnya Dan ini mani gajah ini udah Bukan rahasia umum lagi Semua orang tahu Ini media Tinggal doanya Ini jeruk purutnya Kembangnya ini untuk buka aura Apel jin atau namanya madat Ini untuk memanggil Memanggil roh dia supaya dia kembali lagi Cintanya kepada si target Supaya kembali lagi dengan yang meminta itu Minyak janda ini gak sembarang Orang bisa bikin Dia hanya boleh kawin sekali Dan dia tinggal mati Umumnya nenek-nenek ya Tapi benarkah pelet putar giling Semakin ampuh Karena dibantu kuyang Jangan kemana-mana Tetap subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Kekuatan pelet putar giling Menurut bonda Norma Tergantung banyak faktor Pelet bisa sangat lambat Dalam memberi reaksi Jika yang dihadapi adalah orang Yang selama ini memiliki ilmu batin Kepada mereka Bunda Norma Tidak melawannya secara Mampabe buta Bunda lebih senang Mengutus kuyang Yang bagi sebagian kalangan Dianggap sangat mistik Dalam ritual ini Kadangkala ada yang gampang Ada yang sulit Kalau yang gampang cukup diputar giling Tapi memang kalau itu sulit Sulit itu umumnya Si target itu punya isi Punya ilmu Ataupun pernah berilmu Pernah minta kepada orang lain Punya pagar atau apapun Bunda memperkenalkan Kuyang ini Ini roh yang bisa dimasukkan ke dalam kuyang Jadi rohnya itu adalah kuyang Jadi bunda membuat ini Perantaranya Jadi bunda katakan Bunda bisikkan Di sini bunda Bilang ke dia Kuyang Kusebut namamu Kupanggero Target maksudnya ya Gak bisa makan Gak bisa tidur kamu Mengingat aku Bunda Norma Tidak main-main Jika sedang membawa kuyang Dengan kekuatan gaib yang tinggi Kuyang menjadi perantara Untuk terkuaknya sebuah misteri Lewat kuyang Orang-orang yang memiliki kepekaan batin Bisa dibuat tunduk Termasuk untuk menundukan ilmu Yang dimiliki target pelet Kukur semangat Atas langit, bawah bumi, kiri gunung, kanan laut Berseneji dengan alam Buang ilmu yang ada di dirinya Sehingga aku gampang memeletnya Kusebut namamu Kupanggil rohmu Tidak bisa makan Tidak bisa tidur Kamu mengingat Si Upik misalnya Untuk meyakinkan tim ganjil misteri Bunda Norma mengulang-ulang mantra pelet Yang terdengar sederhana Tapi memiliki kekuatan besar Mantra itu diucapkan Sambil memainkan kuyang Atau sebagian orang lain Menyebutnya Jelangkung Kuyang sengaja Bunda Norma Sertakan dalam ritual pelet putar giling Karena memang menjadi media Paling genting Semua yang merintangi Termasuk kekuatan gaib Yang sangat besar Bisa diruntuhkan oleh si kuyang Ini adalah kuyang Kuyang itu adalah dari Kalimantan Dari Kalimantan itu Dia bisa terbang Kalau aslinya Kalau ini sehanya dimasukin rohnya Ini alternatif yang Memang sulit ditembus Misalnya yang Bunda katakan tadi Punya ilmu Atau dia minta pagar Dari orang-orang sakti mantra guna Atau dia minta peliru Lindung apa dan sebagainya Benteng pertahanan Tidak ada yang melawan dia Kupanggil rohmu Kusatukan rohmu Polan dengan si Ubi Pelet putar giling jelangkung Yang diciptakan Bunda Norma Memang terbukti manjur Setidaknya Selama ini 90% pemakai pelet jenis itu Mendapatkan yang diinginkan Ada aroma mistik Karena selain mantra khusus Pelet putar giling Dibuat dengan banyak unsur alam Serta ditopang oleh roh Yang sengaja dipanggil Untuk menjadi perantara pelet Sampai jumpa pada episode selanjutnya Dengan Sampai jumpa pada episode selanjutnya Terima kasih.